Guys, guys, stop pake skincare-nya Skintific yang dua ini, seriously. Loh, kenapa? Stay tune, nonton sampe abis. Nah, gua tuh ya sering banget baca komen dari kalian di video-video review yang sebelumnya pada nanyain serum dan moisturizer retinolnya Skintific itu pada kemana? Kok pada sold out semua, nggak ada yang punya stoknya? Dan sekarang gua tau jawabannya. Dengerin baik-baik kata gua, kalau kalian udah habisin nih retinol series yang lamanya Skintific, kalian jangan repurchase yang ini, guys. Karena mereka sekarang udah punya yang formula barunya. Jadi sama-sama ada serum dan moisturizer-nya juga. So, superstar alias bahan aktif utamanya tetap mengandung retinol di kedua produk terbaru ini ya. Tapi tentu ada bedanya. Makanya pelan-pelan kita bahas satu persatu. Jangan kalian skip-skip, ntar kalian pada nggak ngudeng. Dan disclaimer dulu di awal video, karena berhubung kulit muka ini cuma ada satu doang. Jadi gua lagi pake rutin yang serum ini. Udah dua bulan lebih, dan gua udah masuk ke botol yang kedua. Tapi tenang aja, kita juga akan ngebahas si yang moisturizer-nya sekaligus, supaya kalian nggak salah beli. Kalau serum-nya ini, dari sisi packaging-nya itu udah mewah banget. Kelihatan lah ya, ini tuh kayak isinya bakalan jauh lebih stabil, jauh lebih aman, nggak gampang rusak, nggak gampang oksidasi, karena disupport juga dari kemasannya yang aerospam dan opak. Sinar matahari nggak bisa tembus. Moisturizer-nya juga makin cakep, warnanya itu rose gold dalam bentuk jar, kayak begini, dan di dalamnya juga ada spatula. Anyway, buat yang belum tau apa itu retinol, gua berhubung sangat berbaik hati, gua jelasin sekali lagi kepada kalian semua. Jadi retinol itu merupakan salah satu bahan aktif favorit sejuta umat, favoritnya para dokter kulit di dunia, karena terbukti ampuh buat anti-aging, untuk support proses permajaan kulit kita. Jadi sebagai salah satu turunan vitamin A yang paling banyak diteliti, retinol itu juga selain buat anti-aging, ini bisa support juga untuk memperbaiki tekstur kulit, untuk perawatan jerawat yang masih ringan, sampai buat brightening, untuk bantu mencerahkan sekaligus. Bisa dibilang, retinol itu merupakan salah satu bahan aktif yang multi-talenta, multi-fungsi. Dia kalau ada diracikan formulasi produk skincare yang tepat, dia bakalan works that well untuk berbagai permasalahan kulit. Tapi tentunya dengan bahan aktif yang se-powerful itu, nggak semua orang bisa toleransi retinol. Makanya di sepanjang video kali ini, kita bakalan spill juga beberapa tips supaya kalian nggak was-was pakenya. Dan berhubung, ini juga udah pernah gue review di Instagram duluan. Jadi gue bakalan ngebahas beberapa pertanyaan yang bagus banget dari Instagram. Yang belum follow Instagramnya gue, follow dari sekarang karena kita on the way 100 ribu followers. Bakal ada giveaway yang gila-gilaan. Langsung aja nggak usah kebanyakan cincong lagi. Yang pertama, gue ngebahas si serumnya. Ini Skintific Retinol Skin Renewal Serum. Dan di sini nggak mengandung satu jenis retinoid doang. Tapi ada dua jenis. Dari mulai pure retinol sebesar 0,1% sampai ada kandungan hydroxypinacon retinoidnya juga alias HPR. Kalau ngomongin retinol murni alias pure retinol, itu jelas cara kerjanya jauh lebih advance. Jauh lebih menjanjikan gitu lah. Makanya buat kalian yang butuh solusi anti-aging yang jauh lebih joss, udah paling bener pake serumnya ini. Mereka bilang kalau retinolnya ini sekarang di formula barunya nih, mereka pake delivery system ataupun carrier yang jauh lebih patent, namanya micro liposum. Yang bisa targeting ke dalam lapisan kulit. Banyak hal menarik menurut gue sama yang baru ini, karena tekstur serumnya tuh sekarang kayak milky serum. Gampang diratain, gak menggumpal, dan finishnya very hydrating. Dijamin gak bikin kering pas dia udah nge-set. Dan gak usah panik kenapa warnanya itu agak-agak menguning, karena artinya dia beneran mengandung pure retinol guys. Yang gue notice, kalau secara single use, artinya gue gak ngelayer apapun sebelumnya, dia itu udah termasuk cepet banget ngerepnya, makanya gak pake lama bisa dilanjutin di layer lagi pake moisturizer. So far kalau di kulit badak gue nih, itu gak ada sensasi cekat-cekit, gak ada tingling, gak ada sensasi panas, ataupun burning gitu dari awal pake sampai sekarang, mungkin karena di dalamnya pun juga ada berbagai soothing, ataupun calming ingredients gitu, makanya cara kerjanya termasuk yang masih lembut. Cuma satu hal ya, lagi-lagi gue mau remind kalian, kalau misalkan pake serum pure retinol yang secanggih ini, make sure sebelum kalian pake ini ya, pastiin kalau kondisi skin barrier kalian itu sedang dalam kondisi prima, sedang dalam kondisi yang baik-baik saja. Untuk cara pemakaiannya seperti biasa, cukup di malam hari doang, sehari sekali, dan ini gak perlu dikulkasin lah guys, jadi dia gak gampang rusak kok, cukup kalian simpen di suhu ruangan, dijauhkan dari sinar matahari langsung, itu aman banget. Itu sebabnya gue kalau nge-review produk-produk retinol, vitamin C atau turunannya, atau alpha arbutin, gue gak mau cepet-cepet, karena gue harus tes sampai ke stabilitas produknya sendiri, termasuk untuk produk ini. Gue satu bulan lebih, pake rutin, itu gak ada notice perubahan, tekstur, warna, bau, semuanya sama. Dan tips dari gue nih, berhubung ya, dia itu feelsnya lumayan emollient, kayak berasa lebih halus, nanti kulit lo pas dia udah bener-bener nyerep ke dalam kulit, dia pun juga bisa dipakein sebagai eye serum gitu, jadi di-apply di kulit area sekitar mata, itu gak masalah. Tapi please, inget pakenya itu kalau di area mata, tipis-tipis aja, dikit aja, itu udah lebih dari cukup. Dia gak gampang geser, dan dia juga gak bikin mata jadi perih. Cuma ya, kurangnya itu mungkin cuma satu nih, dari sisi packaging ini minor doang sih. Jadi, kalau lu habis pump dia, make sure kalau si ujung pumpnya ini tuh udah bersih, karena kalau misalkan masih ada sisa-sisanya gitu, dia bakalan kayak nempel ke dalam tutupnya ini, dan dia akan membekas gitu. Personally, buat gue, ini tuh termasuk upgrade, ataupun improvement yang oke banget dari Skintific so far, karena di formulasi lamanya nih, seperti yang gue bilang di video reviewnya dulu, teksturnya itu kayak cair, terus ada kayak bola-bola retinoids-nya gitu, yang dimana mereka itu belum tentu hancur, padahal saat dioles ke dalam kulit gitu kan, jadi kayak masih ada residunya gitu. Sedangkan di formula barunya ini sekarang, udah nyaman banget. And of course, gak cuma secara sensorialnya aja, yang mereka perbaiki di formula barunya, tapi secara penggunaan bahan aktifnya ini tuh jauh, jauh lebih lengkap dari yang sebelumnya, guys. Formulasinya, racikannya itu bener-bener dipikirin sama mereka. Jadi sebenernya kalian gak usah galau, karena di formula barunya ini, bukan diilangin bahan aktif yang lamanya, kayak peptide sama ceramahnya, gak diilangin, justru mereka tambah lagi sama berbagai ingredients yang cakep-cakep. So, gue udah pake rutin 2 bulanan gitu, dan gue notice yang paling ketara kalau di kulit gue, ini bisa bantu banget buat mempercepat, untuk memperbaiki tekstur kulit yang geradakan, pas beruntusan, dan bikin kulit lu pas pagi hari, pas lu bangun ya, itu keliatan lebih cerah, lebih seger, lebih plumpy, lebih kenyal, dan keliatan complexionnya itu so healthy. Yang udah subscribe dari lama pasti tau banget, kalau misalkan gue bilang itu bikin cerah, itu artinya bukan minyakan, tapi bener-bener glow up gitu loh. It feels like 10 kali lebih strong, 10 kali lebih ngefek, dan kalau kalian selama ini udah pake serum retinol dari brand lain, tapi ngerasa hasilnya kayak udah mentok, kayak cuma jalan di tempat doang, dan kalian butuh untuk upgrade ke yang lebih advance, ini udah yang paling gue rekomendasin kepada kalian. Itu tadi testimoni gue terhadap yang retinol skin renewal serumnya, sekarang kita bahas untuk yang retinol skin renewal moisturizer-nya. Nah, kalau yang ini tuh, mereka pake retinol jenisnya encapsulated, sebesar 0,1%, dan dia tuh dibungkus sama lecithin. Bahasa yang kerennya itu adalah 0,1% lecithin encapsulated retinol, yang cara kerjanya itu adalah dengan dirilis berkala di kulit kita, jadi dia pelan-pelan gak langsung aktif jebret di kulit kita. Nah, kalau gue telah-pelan nih, dari sisi penggunaan bahan aktif yang moisturizernya, ini lebih buat orang-orang yang kulitnya itu acne prone skin, yang rawan jerawatan gitu, karena dia mengandung bahan aktif kayak zinc PCA, dan Pitol juga bisa bantu untuk acne care, untuk acne treatment gitu. Sekalian, gue spill aja ya, teksturnya tuh sekarang ya, moisturizer formula barunya itu lebih karena light cream, terus pakenya juga cuma di malam hari, dan menurut gue ya, dia finishnya itu lebih emollient, dan oklusifnya itu berasa banget, jadi cocok buat malam hari. Kalian ingat di video review yang produk lamanya, formula lamanya ini, gue kan sempat mengkritik bahwa isinya itu kayak sampai meluber, ke pinggir-pinggir tutup dalamnya gitu kan, nah sekarang mereka bener-bener perbaiki, dan udah gak beleber kemana-mana lagi cuy. Salah satu hal yang paling bikin gue happy itu adalah, kalau ada brand-brand skincare yang bener-bener listening to our words, kayak bener-bener mereka dengerin kritik dan saran dari kita, sehingga produk mereka tuh terus berkembang, terus semakin bagus. Dan berhubung moisturizer-nya ini, gue belum sempat pake rutin, jadi gue cobain trial di kulit temen gue, yang kulitnya itu sensitif, tapi dia udah butuh solusi anti-aging gitu kan, dan di dia, itu respon kulitnya so far so good, gak ada iritasi sama sekali loh. Nah, kalian udah liat kan, untuk kedua tekstur dari produk ini, dan warnanya itu sama-sama agak kuning, agak yellowish gitu, tapi tenang aja itu gak bakalan bikin kulit kita jadi menguning. Gue summarize sedikit, jadi untuk yang butuh solusi anti-aging yang lebih patent, pilih serumnya. Sedangkan kalau kalian butuh solusi buat acne treatment, pilih moisturizer-nya. Ini jauh lebih gentle. Tapi kalau misalkan kalian anaknya itu pengen yang extra cuan, udah jelas kalian bisa combo-in kedua produk ini, langsung di layer. Dengan kata lain, bisa juga dibilang, kalau kalian itu udah yang veteran kulitnya, udah yang advance kulit badak, segala macam pakai serum. Sedangkan buat yang masih pemula, atau kulitnya sensitif, kalian mulai dari yang moisturizernya. Keduanya ini tuh gak ada wangi, ataupun gak ada bau-bau yang menyengat, gak ada something yang annoying gitu, jadi kalian gak usah khawatir. Satu hal yang paling sering kalian tanyain, apakah bisa di layer dengan produk skintific yang lainnya? Tentu bisa banget, tapi tergantung produknya apa dulu nih. Contoh, misalkan kalian masih punya stock untuk moisturizer 5x saramatnya mereka yang warna biru itu, nah itu bisa di layer setelah kalian pakai serum Pure Retinol-nya ini. Terus untuk metode penggunaan produk-produk yang mengandung retinol, itu sebenarnya ada beberapa. Cuman ada dua yang paling sering gue rekomendasiin. Yang pertama, kalian dalam satu minggu itu, pakainya cukup 2-3 kali dulu. Jangan lebih dari itu. Kalian bisa lakuin itu dalam satu bulan full dulu, kemudian nanti di bulan berikutnya, kalian evaluasi, kalian cek respon kulit kalian itu gimana? Apakah aman-aman aja, atau misalkan masih harus disesuaikan dosisnya? Kalau misalkan aman-aman aja, berarti bulan keduanya, kalian bisa pakai full tuh setiap malam hari. Atau metode yang kedua, ini yang paling sering gue perhatiin, kalian pakai metode skin cycling. Ini cocok buat kalian yang masih pemula juga sebenarnya, atau yang toleransi kulitnya itu masih yang beginner-beginer banget. Kalian bisa pakai selang-seling gitu. Misalkan retinol, moisturizer, retinol, moisturizer setiap malam hari. Digilir gitu loh. Sekalian, gue mau menepis hoax di luar sana ya. Salah satu yang paling sering gue dengerin soal retinol itu adalah, katanya retinol bikin kulit jadi tipis. Itu nggak benar. Berbagai dokter kulit udah pada ngedibang itu, kalau itu tuh misinformasi. Karena justru retinol itu bisa men-trigger proses regenerasi kulit kita, jadi lebih cepat. Terus untuk ibu hamil, ataupun untuk ibu yang sedang menyusui, kalian kalau mau pakai retinol, please selalu konfirmasi, selalu tanyakan kepada dokter yang merawat. Karena kalian itu butuh yang spesifik banget kan. Dan sekali lagi, semua skincare dan skintifik itu bisa dipakai baik buat cewek, ataupun buat cowok. Kagak masalah. Skincare is for everyone. Oke, kayaknya udah gue bahas semua dari A sampai Z-nya. Tapi kalau misalkan masih ada yang keskip di video review kali ini, mohon gue langsung aja ketik, tanyain di kolom komentar di bawah ini seperti biasa. Oke guys, kayaknya gitu aja untuk video review kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like and subscribe. And also don't forget to use your UV protection every single day. So thank you so much for watching. See you next time.